Intro Anda pria lemah yang lemah diranjang 5 menit crot lemah syahwat Gua punya solusinya, kopi SLB Sudah 1 tahun membuktikan banyak yang membuat menjadi pria-pria idama Dan buat kalian yang mempunyai payudara kecil Gua punya solusinya, SLB bus up Payudara kencang dan besar Jangan lupa order Cek link di description Hai guys, aku mau take over channel Youtubenya Kaisar Kumis, berhubung dianya lagi ke toilet dulu Yaudah, kalian ngeliat aku dulu kali ya Terus aku mau kayak ngerjain dia Kan dia di Youtubenya dia, dia ngerjain aku mulu Sekarang aku mau ngerjain dia Pokoknya nantinya sama-sama ngerjain deh Ya, oke let's check this out Aku panggil Kumis dulu Miss Miss Miss, ayo opening dulu Oh udah mulai Opening, kita udah belum loh Udah opening belum? Belum, opening dulu lah Aku opening Ayo, kita mulai ya guys ya Udah ready ya Udah ready Bener ready Anjir ini minuman ada dua ya disini ya? Iya, gak tau disiapin Dari langit Ia, jadi katanya langit itu Aku minum yang ini, Kumis minum yang itu Oh, gue minum amer nih Amer, buat cowok Opening dulu mending Hai guys, welcome back to my channel Crazy ASEAN BOYS Yeay Sebenarnya sambil push up Tetot, tetot, itu gak Gak, gak Jadi, karena kontennya beda Oke, jadi hari ini kita bakal Truth or Bring Challenge Yes, jadi Kumis ada bintang tamu Hari ini kebetulan Wanita yang di samping Kumis Adalah wanita yang Pernah buat Channel Kaisar Kumis Kayaknya buat Kumis baper Ih, gak, gak Oh, enggak Yang bikin konten gue gila, Kak Itu dia Karena konten gerbatnya Yang kalian tonton ya Kalian ingat kan di kolam nenang itu gimana? Masa sih? Ya, iya, Kak Sebegitu ngaruhnya, Kak Aku di Youtube-nya, Kumis? Sangat berpengaruh Ya, ampun Kalau gak ada lu, gue gak bakal Silverfly batu Kalau gak ada Kumis Instagramku gak akan di atas ratus, Kak No, no, no Gak akan ratusan, Kak Serius, nih? No Karena ini kakak memang Yang memang kakak punya good looking Gak, semuanya dari Kumis Dibilangnya Aku nonton Youtube-nya Kumis Langsung nyasar ke sini Semua bilang gitu No Kamu punya karakter, Kak Terima kasih Tapi Faktanya itu Faktanya memang dari Kumis Perannya gede banget Dia apa? No, no Dia yang berperan sangat besar Di konten Kumis Yaudah, dia berendah hati orangnya Udah Kita mau ngapain sekarang? Oke, jadi kita bakal Truth ordering Itu dia Jadi Curi start bentar Kumis, ngomong aja Lulisnya adalah Kalau misalnya kita Gak bisa jawab pertanyaan Antara kami berdua Kita harus minum Minum-minuman yang ada di depan kita Siap banget Ini enak banget Jadi nanti walaupun pertanyaan susah Kalau pernah bisa jawabannya Berarti lo liat nabok Anjir Oke Kita siap dulu lah Siapa yang ngasih buat pertanyaan Batu kertas gunting Apanya bagusnya? Batu kertas gunting Batu kertas gunting Batu kertas gunting Kumis menang Gue menang Berarti gue yang pertama Oke, ronde pertama Wah, ini bahaya Gue intimidasi banget Kumis Kumis seorangnya Bener-bener Bangsat banget Apa? Oke, pertanyaan pertama Mau minum lagi, Bego Kalian tau Kumis gimana kan? Oke, pertanyaannya Lepas Virgin World berapa? Dia udah dunduk aja Lu berani jujur gak? Jujur Ntar Tapi malu, Miss Itu gak perlu dimaluin, Kak Sebenarnya, selesai Soalnya aku culun Jadi di saat anak-anak teman-teman Circle aku semua udah gak virgin Aku masih virgin Serius? And that's the truth Kalian bisa tanya teman-teman sekolahku Dan teman-teman kuliahku Itu umur berapa? 22 Umur 22 Umur 22 itu dimana berarti? Nah, pertanyaannya kok jadi banyak sih? Enggak, di kuliah Kan umur berapa? Kuliah dong Semester 3 ke 4 itu Berarti sama cupu ya? Cupu Oh, cupu Cupu Bukan-bukan cupu Enggak pacaran Lebih memilu untuk belajar Makanya ranking terus Oke Jadi gak mikirin cowok Yang naksir mah ada aja Berarti pinter Kelas IPA pinter gak? Pinter Ranking 1 sampai 5 pinter gak? Pinter Ya gitu dah pokoknya Really? Ranking 1 sampai 5? Iya Pokoknya paling mentok tuh ranking 5 deh Ranking 1 udah biasa Bukan sopong Bisa dicek di kampung aku Pokoknya Tau begitu-begitu di umur 22 Dan itu pas kuliah Umur 22? Kayak gak meyakinkan ya guys ya It's okay Gak usah percaya sama aku Percaya sama aku Aku udah jawab ya Udah jawab Oke Langsung aku Pertanyaan dari aku buat kumis adalah Menakutkan Siapa yang pertama kali Melakukan hubungan itu Tid dengan kumis Dan dimana Kejadiannya kayak gimana Jelaskan Orang pertama gitu? Iya Wih kesian dong Ya udah minum Ampe habis Gue gak sepak gue itu Ampe habis Ampe habis Emang aku mau bikin dia sebenernya Dua teguk ya Iya Setengahnya aja dulu mis Apa seperempatnya gak apa-apa Gue mending whisky-nya deh Daripada ini Single mod Iya Single mod Gue mending single mod Oke Pertanyaan dari aku mis Nah Oke Aku mah santai Zeza Siapa cowok yang paling kamu sayang saat ini Ada gak? Ada dong Ada Aduh anjir minum gue Gue yakin deh gak bakal mungkin jawab gitu kan Tapi pasti ada kan Lu kan jomblo nih Gak mungkin lu gak punya Seseorang yang ada Kalau gue bilang papa gue itu kan kelise banget Ya kan Ya kan mis Kali semua bilang papa Nah dan gue gak mau membodohi Apa Gue gak mau keluar dari itu Dan bilang papa gue gak Gue Gue gentle Gue cewek gentle Gue emang lagi Deket sama beberapa cowok Deket ya Dan emang udah ada yang aku sayang Ada satu doang Ada 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 salah satu Yang aku sayang ada Tapi gak mungkin jadian juga Gak mungkin disebutin juga Dan gak mungkin jadian sih Gak Gak kayaknya Kalau jadian enggak Cuman sayang aja gitu Dan sayangnya ya sayang-sayang biasa aja Sayang-sayang biasa Jadi aku minum Ya minum doang Dengan senang hati guys Dia yang doain minum men Ini enak banget sumpah Kayak gak berasa minum Tolong ya ini yang punya brand ini sponsori aku For free gak apa-apa Star free Tapi sehari dua kasih aku Sekarang siapa yang nanya nih Kakak Aku nanya aku Miss Taggy Oke Guys gimana caranya aku bikin dia minum ya Sumpah Wait Kamu lebih milih popularitas dan harta Atau rumah tangga yang baik dan istri yang baik Popularitas Ini ada dua nih di depan kamu nih Oke Kamu dapet popularitas dan finansial yang udah bisa jamin hidup kamu Tapi rumah tangga kamu hancur Atau di sisi lain Kamu dapet rumah tangga yang harmonis Hubungan dengan istri Dan nanti mungkin punya anak baik Tapi karir kamu hancur Kamu pilih yang mana Rumah tangga harmonis dan karir hancur Kalau misalkan kumis lebih memilih rumah tangga yang romantis Eh romantis Rumah tangga yang baik-baik saja Dan karir kumis sebagai youtuber hancur Apa yang akan kumis lakukan untuk menghidupi keluarga kumis Biar mereka bisa hidup dengan layak I have good relation gak Aku punya good relasi yang untuk bisnis banyak banget No no imagine bayangkan aku kan bilang Youtube kumis hancur Misalkan kumis kena skandal jelek sampe gak ada Gak ada Apa sih orang yang nge-support kumis lagi Kumis udah gak punya siapa lagi Even cuman keluarga dan Istri Rumah tangga Jadi apa yang akan kumis lakukan dari nol ini Basic gue di bisnis kak Oke Basic gue di bisnis dan gue Beberapa perusahaan pernah gue besarin Dan omsetnya miliaran Tapi kumis kok gak pelit sih Kumis kok gak pelit? Biasanya orang yang bisnis banget tuh pelit banget Mis perhitungan loh Nah karena aku belajar dari CNS kak Ada beberapa trik yang memang gue pelajarin dari CNS Karena kita beberapa Promo guys Gak Untuk relasi Serius ini Untuk relasi kita memang harus Kalau memang ini relasi untuk kedepannya untuk long time Kita gak boleh pelit Itu gue belajar dari CNS kak Itu yang bikin aku kagum sama kumis Awalnya aku anggap kumis remeh jujur ya Sorry mis ya Awalnya aku anggap kumis remeh karena apa Begitu temen aku Ngenalin kita And then kumis sempet kejauh kolaku Terus temen aku bilang Kau liat dulu deh channelnya Pas gue liatin Anjir tete-tetean semua ini mah Oh ini gue bakal diginiin juga Yaudah gue anggap remeh kan Maaf ya mis Pertamanya tanpa aku tahu kumis Jadi disini aku juga belajar Jangan pernah anggap remeh orang Kita belum Kita gak tahu Orang aslinya di belakang layar tuh kayak gimana Jadi dari awal tuh kayak Wah pasti ini kayak Mempermainkan cewek Alah gak pernah cewek Karena Aku liat di youtube doang gitu Terus setelah itu Kumis video call Terus kumis sempet tanyakan sama aku Kak kapan bisa Ntar aku kabarin ya mis Sambil kayak yang aku males-malesan Sampai akhirnya Beberapa bulan kemudian Kita jadi Apa Si kolet Dari situ aku tahu Tahu banget Karakternya dia kayak gimana Dari situ aku yang kayak Ngefans sama kumis Ini gak lebay Aku jujur aku ngefans juga sama kakak Boong Kalau itu mah boong Paling gak ngefans sama bodi gue doang ya guys Yang percaya kok men di bawah Naluri men Naluri laki-laki Gue ngefans sama bodi lu kak Karena susah loh Cewek buat ngelawat bodi itu susah men Eh kok menuh sih Emang lu kayak minum anjir Tidak Aku ngefans sama kumis Bukan karena Dia itu siapa Dan dia itu apa Aku ngefans karena Personality-nya dia Kepribadiannya dia Yang bener-bener Respect banget sama aku Nenggap aku tuh bener-bener Kayak lebih tua Nenggap aku tuh kakak Jadi Jangankan untuk apa Yang cipika-cipika aja Aku yang ajak duluan Biar kita warm Biar kita hangat gitu Dia kayak yang Kak apa kabar Gini Jauh loh kita Terus aku Eh kumis baik Aku cipika-cipika aja gitu Terus semua yang di konten kumis itu Semuanya cuman di depan kamera doang Di belakang Dia baik banget That's why aku ngefans sama kumis Kalau dia brengsek sama gue Nggak akan lagi ada Part 2, part 3 Nggak akan selesai Nggak ada yang pernah talent Semua model Kenapa mau panjang sama kumis Misalnya lo mau kontekin kumis Karena emang Sumpah Aku ini sopan banget Kenapa Gue kayak gitu Ya paling kalau misalnya gue bandel Kalau dulu ya belum nikah Gue bandelin temennya Tidih Hahaha Nggak gue Cujur aja gue bandelin temennya Jadi buat kalian yang suka komen-komen Eh abis syuting pasti mereka wik-wik Kalian Kalian salah Kalian salah Gue jamin Kalian salah No Oke Next Siapa yang nanya nih? Ini gue yang tanya Gue seneng nih nanyain orang nih Oke Pertanyaannya buat dia Mikil dulu dia Nggak Lulusan UI Masih mikir Pernah selingkuh nggak? Anjay ya Sama siapa? Itu dia Pernah selingkuh nggak? Sama siapa? Lu pasti pernah punya hubungan gitu Yang bener-bener serius kah? Terus pernah selingkuh nggak? Sama siapa? Tapi nggak usah sebut nama Nggak Tapi pernah Ya pernah Pernah Tapi ada alesannya Kuat Apa? Alesannya kuat Apa? Gue pacarannya sama si A Si A bilang ke gue Dia duda Oke Abis itu Ketauan lah Dia masih punya bini Dan punya anak Dan hubungan dia sama keluarganya Itu baik-baik aja Jadi gue ditipu sama dia Yaudah gue juga nipu dia lagi Gue selingkuh lah Sama orang yang nggak seberapa Ya kan Branding image gue tuh Yang kayak Dari awal ya Miss ya Yang kayak Suka cowok tuh yang Motoran Penghasilan Yang nggak sih Miss Ya gue selingkuh sama yang begitu Padahal cowok gue tuh Yang bener-bener yang high-end lah Ya I know Yang high-end Dan gue selingkuh sama yang Motoran Dan gaji WMR Itu udah Itu sumpah itu beneran Kejadian Tahun Nggak usah dibahas Pokoknya Lebih dari 5 tahun lalu Itu naluri cewek sih Semua kayaknya Pernah selingkuh Karena aku ngerasa dibohongi Kalau nggak Aku nggak akan selingkuh Ngerasa dibohongin Berarti lu nggak suka dibohongin gitu ya Nggak suka ditipu itu Miss Namanya bukan dibohongin Ditipu Miss Dibilang Duda padahal Istri sama anaknya Masih baik-baik aja Cewek aja nggak suka ditipu kan Apalagi cowok men Nggak curhat ini guys Oke Kita perpanjang cuaranya dia Terus Nggak sih Apalagi cowok Nggak curhat juga Iya lah Nggak ada yang suka ditipu Miss Nggak ada orang Even dia penipu pun Dia nggak suka ditipu Iya Pernah Perawanin Anak orang Nggak Perawan Perawanin Jadi aku Miss Nggak tahu tuh Perawan atau enggak kan Tiba-tiba pas mau eksekusi Oh my God Perawan Pernah nggak Sampai di eksekusi Atau balik lagi tuh Kalau pernah Siapa namanya Umurnya Instagramnya Jelasin Lengkap gitu ya Judulnya ngerjain kumis guys Kumis kan cupu ya Mana ada Gue tuh nggak brengsek Kumis tuh salah satu Anak gaul yang Yang Sopan That's why I respect you Oke Gue Nggak mungkin lah Kak Gue tuh nggak Nggak pernah Ya kalau nggak pernah Kenapa ngapain minum lo Ya nggak Minum Gue nggak ngapain Bahaya Ya nggak mau sebut nama guys Kesian orang Mantannya yang pacarnya Nama dia Suaminya Yang kesian Oh iya bener Soalnya gue minta IG-nya dulu juga ya Prankseks No 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 Oke Pertanyaan ngeri kumis Next Siapa nama laki-laki Yang bikin Prankseks banget Lu Seks paling gila Nggak mungkin Kau sebutnya Yang paling gila Yang paling gila Ya mendingan gue minum lah Gila-gila Tapi dari ketawanya temen-temen Bisa nilai kan Pasti ada Yang nggak mungkin nggak Kalau nggak itu bohong Nggak Lu gimana tuh Gilanya tuh Sampai lu Kencing-kencing Gimana Nggak Jadi Kalau masalah begituan Memang aku yang selalu take over Aku yang selalu take over Lu yang lebih dominan kayak gitu Iya Karena kalau nggak gitu Aku nggak Nggak bisa Come out Nggak keluar gue Oh berarti Jadi susah Jadi aku tuh susah Berat banget Jadi aku tuh miss Lu yang lebih dominan diranya Harus Kalau nggak gitu Aku nggak bisa come out Gue baru tau ya Segimana hebat Garteng Gedong Apapun Gue nggak bisa Mesti gue yang take over Gue yang Di atas gitu miss Kalau nggak ya Nggak bisa keluar Gue Ajay Nggak ada ya Karena tipe cewek tuh Macem-macem bro Jadi kalian harus tau juga Dan harus pelajarin Jujur capek Maksudnya gini Dari semua Pasangan Dari semua Nggak pernah gue keluar Kalau misalkan cowoknya di atas Mau seganteng apapun Sebagus apapun badannya Segedong apapun Sebagus apapun servisnya Nggak bisa Tetap harus Terus kayaknya di atas Jadi beruntung lah Kalian yang jadi Mantan-mantanku Comment di bawah Yang jadi mantan gue Bener gak yang gue omongin Bisa diterima temen-temen ya Aduh Ya pokoknya Gitu Gitu Nggak ada Nggak ada yang bisa bikin Nggak ada yang bisa ngalahin deh Sampai detik ini Tapi capek miss Belum ada yang bisa ngalahin Belum Sampai detik ini Belum Oh my god Even iapun Itu gue fake Misalkan gue udah capek nih Pulang dong gue mabok Gue udah capek nih Tapi si Misalkan mantan gue dulu ya Dulu kan masih pacar tuh Kayak Ya ngepengen dong Aduh enggak Nggak gue mabok Gue pengen gue pengen ya Udah Terus gue bilang Udah-udah gue udah keluar Padahal bohong That's fake Gue gak pernah bisa keluar Kalau enggak gue di atas Gue masih di atas Mesti lu yang kontrol ya Dominant bohongnya Mesti itu gak tau dari sananya miss Jadi capek jadi aku tuh miss Mesti kerja baru Dapet hasil gitu loh Kan cowok-cowok yang lain enak Tinggal ngangkang doang udah dapet hasil Gue enggak Gue bener-bener mesti kerja keras banget Itu pun belum tentu Sekali kejadian langsung bisa Enggak Tergantung feelnya Tergantung ukuran juga mungkin Dan durasi Itu makanya jarang banget Gue punya pacar Karena kebanyakan Ya disitu Mentoknya Karena Serem ya Serem gak sih Next Next pertanyaan gue ya Kumis Padahal gue gak ada di otak Dia ngetahu aja Belum ada di pikiran Apa Kumis Kumis jujur Kumis selama ini kan banyak banget Nonton sama cewek-cewek kan Sempet gak ada diantara mereka itu Gak usah disebutin nama Yang bikin kumis kayak Berfantasi Aduh gue pengen nyobain nih cewek nih Misalkan si tante Atau si siapa Atau mungkin aku gak usah disebutin nama Gue sampe berfantasi Pengen nih amani cewek gitu Ini anggepan dia belum married gitu Sempet gak Semua Hampir semuanya Semua gue fantasi Termasuk gue Iya Jujur Gue suka gaya lu bro Cuman gini kak Karena gue Gue punya attitude Dan gue punya Punya prinsip Naluri ada Tapi lu rem sendiri Rem sendiri Karena ketika gue ngerusak talent gue Ketika gue ngewek sama talent gue Satu saat Dia baper atau apa gimana kak Itu ngancurin karir gue Terus lu kok pede banget Bilang takut orang bakar Emang lu gede Gak perlu dijawab ya bro ya Oh iya next Next Gak perlu dijawab bro ya Next pertanyaan gue itu Gue gak gede Jujur aja gue gak gede Tapi durasi Ya gitulah Atau service mungkin Service nya sih Oke baik Ya udah terjawab deh Cuman satu doang gak Gue kasih tau juga Cuman satu doang Selama talent Yang gue pacarin Si Mantan Top Sagami Nomor satu Si Giselaken Mantan ya Iya mantan Itu doang Yang hampir gue ajak nikah juga Oke Pernah gue ajak nikah Terus kenapa gak jadi Gak jadi karena dia Mesti memilih karirnya dia Dia gak mau Dia gak cinta kali sama lu Apa Gak cinta kali Emang lu tipikal orang yang Menghambat karir Enggak kan Enggak karena dia masih Milih karir yang Ya dia gak cinta Itu maalsan Oh gak cinta ya Para ketawa anjir Oke Pertanyaan buat Jiza Terakhir masturbasi kapan Oh mohon maaf Even gue jomblo Gue gak pernah namanya Masturbasi Yang bikin enak Mada aja Seumur-umur Gak pernah masturbasi Percaya gak aku Miss Gak pernah Jadi kalo even-even Somehow Aku mikir kayak Ih lagi pengen Tapi itu jarang banget Kejadian kayak gitu Tapi pernah ada dong Tapi beberapa cewek Yang gue kenal tuh Mereka Punya Alat gitu Oh enggak Aku gak sampe sejauh itu Jadi gini Miss Aku itu Bukan tipikal yang hyper Bukan Asal jangan dimulai aja Oh asal jangan dimulai Lo ngemulai itu Lo abis Misalkan nih Kita deket nih Jangan dibilang pacaran Yang deket aja Deket-deket-deket Saling tertarik nih Misalnya Miss Saling tertarik Kumis suka sama aku Aku suka sama Kumis Tertarik dalam hal Bisik ya Kumis jangan aja ngajak aku Kalo udah ngajak aku Aku udah klik Aku bakal Nggak bakalan Ngasih Kumis keluar dari kamar Sebelum Kumis Ngerengke Iya Jangan dimulai Aku tipikal orang yang diem Tapi jangan dicolek Dicolek Lo abis Serem ya Kayak gimana ya Serem ya guys Serem Kacau sih Kacau ya Aku gak hyper Tapi ya jangan Ngemulai aja Nggak hyper Tapi jangan dimulai Jadi Nggak ada tuh dalam Kamus hidup gue Harus Begituan dengan Alat gitu Toh cowok aja masih banyak yang Masih bisa dihubungi Gitu loh Kesarannya ya Gitu Jadi jangan ngemulai aja Oke Oke John Kita lanjut ya Ada yang gue tipsin Pertanyaannya Terakhir ML sama siapa Namanya siapa Selegram atau artis Harus disebutin Harus Orang biasa Terakhir aku ML itu Sama Minum gue Bahaya kalo gue sebutin disini Apalagi Instagramnya Oh Nggak usah Yah Mending gue minum Demi menjaga Kedamaian Gue berharap dia jawab Anjing Itu nih Nggak jawab Bang Sada Gue mending minum Abis ini gue mau pertanyaan Berat banget Gue mau penuhin ini Wait guys Balas dendam dimulai Jujur Jujur ya Gue sering banget Denger Kabar dari luaran sana Bahkan ada yang nge-DM juga Karena mereka mungkin Sebagian tau Kita deket Nanyain tentang Rumah tangga lo Rumah tangga About you and your wife Karena selama ini Katanya ngeliat Kumis Kok sendiri mulu kak Kapan kalau bisa sama Kumis Kumis gimana Wifenya sama istrinya dia Kayak gimana Karena gue gak tau Ini eksklusif ya Gue gak tau dan ini sekarang Gue mau nanya sama Kumis Jadi gue bilang sama mereka Gue gak tau Karena gue gak tau Dan Kumis belum cerita Ini gak apa-apa depan kamera Ini gak apa-apa Gue nanya apa Ya emang Kenapa Kumis sekarang jarang Sama dia Dan Kumis selalu sendirian Kemana-mana sendirian Posting sendirian Terus kayak yang Oh my god I'm free Gitu Kayak lo Lo menikmati kesendirian lo Gitu Kamu Maaf kalau pertanyaan aku lancang Tapi dia pun lancang sama gue You know me kak Ya you know me Aku tau kamu Ntar dulu Gimana gimana You know me kan Ya aku tau kamu Aku tau kamu About 70% lah Kamu baik banget Tara Kamu loyal banget Kamu setia Aku tau Gue ngomong jawab lah I love you guys Tapi behind the scene jawab ya Iya Behind the scene gue jawab Oke yeay Guys Terima kasih udah nonton Gue gak bisa jawab itu Dan Intinya Semua harus baik-baik aja Dan gue selalu mendawakan yang baik Dan Bukan itu pertanyaannya sih Nah gue cuman ngomong Oke 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 Ininya Gue mendawakan yang baik Gue cuman minta Kalian siapapun kalian disana Jangan pernah kepo Hidupan pribadi gue I block you Sudah beberapa orang gue block Fake aku dan banyak sekali fake aku Gue bakal block kalian Ntar gue di block loh sama kumis Oh no Oh bangga ya Jangan ya Baik layar curhat Dennis ya Yes aku bakal cerita kakak semuanya Andung lu thank you Buat kalian semua Gue cuman minta support Kalian tau kumis gimana Apalagi yang tau kumis Doain kumis aja yang terbaik Gue cuman minta itu Dan kalian tau kumis gimana Rasaan gue udah gak enak sebenernya Gue tau Kalian tau gue gimana dulu Dan perjalanan hidup gue tau gimana Itu dia Karena gue selalu post Story Dari feed Kalian bisa cek di feed instagram kumis Dari awal Itu Semua perjalanan hidup kumis itu Ada di instagram kumis Gak pernah fact Itu ada di instagram Kenapa dia hapus hapusin Terima kasih guys Jangan lupa follow instagram Gua pinter gak guys Pinter banget kan Di channel sekali ini Seorang kumis bisa speechless Gak bisa ngomong apa-apa Sekarang ini gak perlu yang gue harus eksplasi I knew it Makanya gue pengen meminum Itu pertanyaan tersusat Gua mau cerita dulu dulu Kalau lu tembus 100 ribu Dalam satu bulan ini Kamu cerita sama Aku challenge Aku bakal Apa ya Aku bakal ngelakuin hal yang Agak-agak gila Agak gimana No no gila Aku harus mudita Mudita Kalian harus support Channelnya Kak Jezak Temen-temen subscriber kumis Temen-temen kumis Semua garis keras Kalian buat Jezak 100 ribu subscriber Di bulan ini Karena aku ngasih challenge dia Satu bulan ini Harus tembus 100 ribu subscriber Kalau ditembus 100 ribu Lu bakal apa? Gua bakal kasih Barang pribadi gue Dua banget Yang intimate Yang Bra ya Oke Gua akan kasih Tiga Bra kesayangan gua Tiga orang Plus Untuk tiga orang Plus Isi parfum Gua Parfum? Harus bekas ya? Ya bekas dong Bekas gue dong Ini giveaway bro Eh kalau gua beli baru Itu jutaan Jadi bekas gua pake aja Gak apa-apa kan Bekas dipake Dan itu input parfum Yang selalu melekat di badan gua Oh my god Kalian menang banyak Dapet tiga Untuk tiga orang Oke Ini buat temen-temen semuanya Kalau tembus 100 ribu subscriber Dalam satu bulan ini Jezak bakal ngasih Tiga bra Itu bekas dia pake Dan parfumnya Dan tantangannya Deal 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 men Oh my god Deal Aku malu Mis Nah nah It's challenge bro It's challenge kak Oke Sekentar Mis minum dulu Kan tadi gak bisa jawab Gimana sih Mabok-mabok lu mis Terima kasih temen-temen Thank you so much Terima kasih buat Ke Jezak Terima kasih juga Sama Sukses juga buat Mis Sampai ketemu di konten-konten Challenge selanjutnya Sampai jumpa Oke bye bye